selanjutnya limbah tepung tapioca ini atau gaplek guys ini gaplek guys tepung gaplek jadi telur di pepe garing kita diselip nah kita jenis gaplek, kita jenis gaplek saya dapat harga 2750 ini tepung tapioca atau gaplek selanjutnya bakso reject atau sosis kadaluwarsok atau sosis reject ini guys bentuknya seperti ini ini tidak saya pegang ya guys cuma saya duluk-duluk saja nah ini ini blondot guys atau bisa disebut juga blotong ini modelnya seperti ini teksturnya seperti ini nanti kaget sama gas-gas ku sosis kok begitu ya yang memang seperti ini sosis giling sosis reject di giling dan campur adonan bakso yang belum jadi itu dari pabrik ya guys ini dapat harga 2.800 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo guys berjumpa lagi dengan abek antiduk 29 jangan lupa saya berdoa semoga guys-guess ku subscriber ku dan penonton-penonton setiaku dilindungi Allah SWT dilancarkan rezeki dan dimudahkan segala urusan kita amin yang baru menemukan channel ini jangan lupa like komen dan subscribe ya guys dan di tombol notifikasi simbol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya tentang berbagi pengalaman seputar dunia perbebean video ini jangan di skip ya guys supaya tidak kekal paham dan mengerti apa yang saya bagikan maaf ini tidak bermaksud menggurui dan bukan tutorial hanya berbagi pengalaman saja ya guys semoga guys-guess ku mengerti dan paham nanti dengan bahasa-bahasa yang agak belepotan ya guys oke guys langsung saja kali ini saya mau berbagi pengalaman bahan-bahan atau ransum pakan kemarin yang ketemu harga 3600an sekitar itu lebih sedikit cara menghitung protein ini hanya cuma nanti ini hanya perkiraan saja ya guys ini tidak istilahnya tidak real perkiraan saja kalau mau real itu nanti bertanya langsung pada profesor ya guys oke guys langsung saja saya sebutkan bahan-bahannya pakan ketemu harga 3600 kemarin ya guys dengan uji coba bebek di umur 25 hari mampu bobo antara 14 dan 15 oke guys yang pertama bahannya ini guys ini adalah limbah tepung kentaki ya guys wujudnya seperti ini kemudian yang kedua limbah ampas keledai ampas kedelai hitam bangah keledai guys kan ini ampas kedelai hitam ampas kecap guys ini wujudnya seperti ini oh iya guys saya sebutkan harganya sekalian ya kalau untuk tepung kentaki saya dapat harga 3300 untuk keledai hitam malika kedelai hitam malika saya dapat harga 3000 kemudian selanjutnya ini guys sekam giling SG guys nah ini saya dapat harga 950 kemudian limbah ini guys ini katanya bakule dulu itu anu guys eh abon tapi modelnya kalau ini guys lak abon gila perkira aku waktu itu abon tuh guys tapi lak muni abon saya dapat harga abon ini atau serondeng ya guys ini dapat harga 3000 kemudian selanjutnya limbah tepung tapioca ini atau gaplek guys ini gaplek guys tepung gaplek jadi telur di pepe garing mari kita diselip ini jenis gaplek ini jenis gaplek jenis gaplek saya dapat harga 2750 ini tepung tapioca atau gaplek selanjutnya eh bakso reject atau sosis kadaluar atau sosis reject ya guys ini guys bentuknya seperti ini ini tidak saya pegang ya guys cuma saya duluk duluk saja nah ini ini blondot guys atau bisa disebut juga blotong ini modelnya seperti ini teksturnya seperti ini nanti kaget sama gasku sosis kok begitu ya yang seperti ini sosis giling sosis reject di giling dan campur adonan bakso yang belum jadi itu dari pabrik ya guys ini dapat harga 2.800 oke selanjutnya konsentrat ini konsentrat saya pakai kgp ya guys saya dapat harga per satu sak itu 486 ribu jadi ini per kilo ketemu 9.720 rupiah ini guys oke guys selanjutnya selanjutnya ini kita leh dulu atau kita pindah dulu ganti yang ini guys nah ganti buku ini guys oke guys coba saya mau menerangkan atau mengoceh-ngoceh semoga guys-guasku paham dengan ocah-ocahan saya nanti ya guys oke guys ini saya menulis bahan bahan pakan berbahan dasar limbah ketemunya nanti 3600 per kilogram dengan protein 18,36% yang pertama limbah tepung kentaki yang tadi guys itu saya kasih 10 kg ini saya kasih 10 kg dengan harga 3300 kali 10 33.000 kemudian limbah kecap keledai hitam ke delai hitam 15 kg saya kasih 15 kg harga 3000 per kilo kali 15 45.000 kemudian sekam giling atau SG saya kasih 15 kg 950 rupiah kali 15 kg jadinya 14.250 kemudian limbah bumbu yang tadi guys seronteng atau abon katanya bakule abon guys saya kasih 5 kg harga 3000 kali 5 15.000 kemudian limbah tepung tapioca atau gaplek 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 tepung gaplek saya kasih 15 kg harga 2750 kali 15 sama dengan 41.250 rupiah kemudian limbah adonan sosis limbah adonan bakso atau sosis reject atau sosis kadar luar sop bisa saja boleh saja ya guys saya kasih 125 kg kali 2800 ketemu harga 350.000 nah kemudian yang terakhir konsentrat saya kasih 30 kg guys harga per kilogramnya 9720 kali 30 ketemu harga 291.600 rupiah jadi total keseluruhan gas ini tadi total keseluruhan ini bahannya itu total 215 kg ini guys total semua ini totalnya temunya ini nah 215 kg kemudian harganya ini total harga per semuanya itu ketemu ini dan di jumlah semuanya ini gas ini ketemunya 790.100 rupiah ini gas ketemunya semua harga tadi ketemunya harga ini ini dibagi 215 kg jadi ketemu harga sekitar 3600an gas lebih sedikit lebih berapa gitu loh ketemunya jadi ini total semua sekali campur gas ini 215 kg ini tergantung kebutuhan loh gas nanti seandainya bebek saya itu sedikit ya saya mencampurnya separoh-separoh jadi ini seandainya ini 10 kita kasih 15 15 kasih 7,5 dan seterusnya kurang lebih seperti itu ya gas oke gas tak ngomong kopi ya gas kopi negara didik oke gas semoga paham dengan semua total semua bahan-bahan limbah saya yang saya kasih ke bebek saya ya ini semua gas semua ini dan ketemu harga sekitar 3600an oke selanjutnya kita menghitung proteinnya ya gas ini perkiraan saja kalau kita mau istilah itu akurat ya kita lapkan satu persatu tapi itu membutuhkan biaya ya gas ini cukup kita mencari di bah google saja perkiraan ya gas oke jadi pertama dulu dari limbah tepung kentaki ini protein ketemu 32,1 ya gas ini untuk limbah tepung kentaki kemudian yang kedua limbah kecap ampas ke delai hitam itu ketemu protein antara 20 sampai 27 persen kemudian yang ketiga ini sekam giling sekam giling ketemu protein 1,92 persen gas ini 1,92 persen nomor empat yaitu limbah bumbu atau serundeng atau abon guys saya tanya ke mbak google untuk abon ayam ketemu sekitar 18 persen abon sapi juga sekitar 18 persen dan kita tetap mengambil yang 18 persen saja limbah tepung tapioca atau gaplek nomor 5 ini guys itu ketemu protein 2 persen cuma 2 persen ini nah kemudian limbah adonan sosis atau bakso atau ya bakso loh sosis atau bakso reject lah sosis reject semua pokok limbah ini ini ketemu kalau untuk sosis ayam itu ketemu 18,2 persen dan sosis sapi ketemu 14,5 persen kalau yang ini kita ambil ini tengah-tengah saja ya guys 16 persen selanjutnya konsentrat nomor 7 itu ketemu di labelnya ada guys tidak perlu tanya mbah google itu ketemu 38 persen nah kok bisa menghitungnya seperti ini ketemunya ini kok tepung kentaki ketemunya kok 1,49 persen itu begini guys perkiraan caranya begini jumlah bahan yang saya masukkan tadi itu 10 kg per 10 kg yang ini guys nah tepung kentaki per 10 kg kok bisa dapat 215 itu adalah jumlah total semua pakan yang saya masukkan ya guys nah ini yang ini nah yang ini guys jadi kok ketemu 215 itu yang ini total semua semua bahan yang ini tadi saya jumlah ketemunya ini guys jadi cara menghitungnya begini guys total pakan yang saya masukkan tepung semisal tepung kentaki 10 kg kita bagi 215 jumlah total pakan yang saya campur dikali dikali protein yang saya dapat dari mbah google perkiraan protein ya guys perkiraan protein yang saya dapat dari mbah google yaitu ketemu 32,1% 10 kg dibagi 215 kg dikali 32,1% ketemunya ketemunya 1,42 49 mungkin seperti itu limbah kedelai limbah kedelai malika itu saya tadi per satu campuran saya kasih 15 kg dibagi 215 ketemu protein 20 sampai 27 persen ini saya ambil tengah-tengah saja penghitungannya biar enak 23 persen nah 23 persen kemudian sekam giling 15 kg kali 215 dibagi 215 dikali 1,92 ketemu 0,13 persen ini per 15 kg jadi ketemunya ini sudah dibagi jumlah dan dikalikan pencarian protein tadi selanjutnya ini limbah limbah sosis 18 dibagi 215 dikali 18 kita ambil kan untuk ayam 18% sosis sapi juga 18% saya tetap mengambil 18 ketemunya 0,41 persen kemudian selanjutnya yang ini yang nomor 5 limbah tepung tapioca 15 kg dibagi 215 kg dikali 2 persen ketemunya tepung gaplek itu proteinnya cuma 2 persen guys itu sama dengan 0,13 persen nah kemudian yang nomor 6 ini adalah sosis tadi atau sosis risi cek atau adonan bakso yang gagal dari pabrik itu untuk sosis ayam ketemu 18,2% dan sosis sapi ketemu 14,5% kita ambil tengah-tengah 16% ini guys ketemu 9,30% konsentrat 30 kg dibagi 215 dikali 38% ketemunya 5,30% koma 30% jadi kalau di total guys ini tadi jumlah per kilogram ya guys jadi ini jumlah semuanya ini jumlah per satu campuran nah ini jumlah per satu campuran saya di separoh juga boleh nah jadi ini jumlah per satu campuran ketemunya 215 jadi mencari protein itu kurang lebih jumlah pakan dibagi jumlah pakan yang dikasih atau yang dicampur dibagi jumlah total semua pakan yang dicampur juga dikali protein yang ketemu yang kita cari di bawah google tadi sama dengan hasilnya ini nah kok bisa ketemu 18,36 ya ini guys awal mulanya seperti ini oke guys paham ya guys mungkin kalau sudah paham mungkin ya sampai disini dulu semoga bermanfaat bila tidak bermanfaat abekan saja ya guys anggap saja ini hiburan bila ada salah-salah kata saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih